Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Ada pengakuan daripada Datuk Siri Anwar Ibrahim Pengakuan daripada PMX yang pasti mengejutkan semua pemimpin-pemimpin politik Khususnya bagi kepimpinan pembangkang atau pemeriksaan nasional Yang kini sedang berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah Tak kisahlah berkaitan dengan akta hasutan Berkaitan dengan penyalahgunaan dana rasuah dan sebagainya Pasti ada yang cuba untuk mengkritik kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Pasti ada yang dengki kepada Anwar Ibrahim Pasti ada yang membuat kenyataan bahwa setiap kali siasatan dijalankan Terhadap mana-mana pemimpin mereka kata Anwar yang arahkan siasatan Anwar dengki Dan pada akhirnya ini kenyataan terkini Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan kepimpinan yang memusuhi Anwar Ibrahim Bila ada siasatan orang kata Anwar dengki berdendam Ini tak betul kata Perdana Menteri Perkongsian daripada My Metro Kerajaan tidak mencampuri atau campur tangan berkaitan soal siasatan pihak berkuasa Terhadap mana-mana individu termasuk pemimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Terpulang kepada pihak polis atau pihak berkuasa lain Untuk melakukan siasatan atau mengambil tindakan terhadap mana-mana individu berkenaan Setiap minggu ada saja kisah skandal baru Ada orang kata Anwar berdendam Tak betul Kita kena hentikan amalan pimpinan yang guna kuasa untuk cari kekayaan peribadi Saya harap betul-betul perkara ini difahami Orang sana pembangkang dia tak kira Saya tak kira siapa dalam soal siasatan Kutua polis ada di sini Siapa salah? Ada kes curi motosikal ke? Merompak ke? Itu kerja polis Polis tak tanya saya untuk siasat Sama juga dengan kes orang lain Kes yang besar Orang kumpul berpuluh-puluh bilion Kemudian tak mahu bayar cukai Tak mahu istiarkan harta Jadi nak kutip daripada siapa? Pegawai rundah guru katanya ketika berucap pada sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Pada sambutan Peringkat Kebangsaan 2024 Pelancaran Dasar Literasi Kesihatan Kebangsaan dan Kempen Perangi Gula Turut hadir Menteri Kesehatan Datuk Dr. Zulkifli Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Sri Aminuddin Harun Dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim Anwar yang juga Menteri Keuangan Berkata, dana yang dikutip daripada orang kaya adalah untuk menyediakan Kemudahan pendidikan, hospital, jalan, dan sebagainya Kalau tak betulkan beginilah amalannya Negeri kaya tapi rakyat tak terbela Saya harap rakan-rakan akan faham Ya bukan dendam apa Saya tak suka duduk dalam penjara Saya juga tak suka orang lain masuk dalam penjara Ini bila ada siasatan Orang kata Anwar dengki Nak dengki apa Tiada siapa saya nak dengki Alhamdulillah Saya dah naik jadi Perdana Menteri Susah payah pun dah naik Terima kasih orang Port Dickson Katanya yang juga bekas ahli parlimen Port Dickson Jadi saudara-saudara ini pengakuan Anwar Ibrahim Berkaitan dengan kekayaan Kekayaan orang kaya di luar sana Mana-mana pemimpin di luar sana Dimana sekiranya ada salah laku Perlu ada siasatan dijalankan Tidak kira daripada pihak berkuasa polis Ataupun SPRM Kalau salah tetap salah Perlu disiasat, perlu ditangkap Jadi saudara-saudara akhirnya Anwar Ibrahim buat pengakuan Tidak ada siapa saya nak dengki Alhamdulillah Saya dah naik jadi Perdana Menteri Ini juga membuktikan kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Adalah yang terbaik setakat ini Dan mungkin Mahathir Mungkin Muhyiddin Yasein yang pernah jadi Perdana Menteri Pasti melihat Anwar Ibrahim yang sedang berada di atas hari ini Dalam keadaan yang Bagi saya Ini adalah satu keadaan yang mencemaskan bagi mereka Kerana mereka sudah pasti mahu Anwar Ibrahim tumbang Tapi sebenarnya Anwar Ibrahim bukan Perdana Menteri yang biasa-biasa bukan calang-calang orang Dan Anwar Ibrahim mahu Siasatan ataupun mana-mana Perkara yang perlu dibetulkan Diperbetulkan dengan segera Sudah pasti berkaitan dengan kekayaan Kalau ada salah laku Perlu dibetulkan Saudara-saudara Tuan-tuan Apa komen anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan bopak Masih ramai yang mempersoalkan Kerjasama di antara UMNO dan DAP Di dalam kepimpinan kerajaan perpaduan Ada yang kata UMNO dan DAP Tidak mampu bekerjasama Namun di sudut positifnya Sekiranya kita menyadari Sudah Sudah dua tahun Amwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kerajaan gabungan bersama dengan UMNO Bersama dengan Barisan Nasional PH Bersama dengan DAP Kita dapat melihat bahwa kerajaan Sokongan Anwar Ibrahim Sokongan kerajaan masih kuku Tapi kita tidak dapat menafikan Pasti ada juga Unsur-unsur yang berkata UMNO dan DAP Tidak mungkin bergabung Tidak mungkin bersatu Dan ini mungkin menjadi salah satu persoalannya Melalui satu perkongsian daripada artikel Malaysia Kini Bertarik 8 September Akmal dalam satu kenyataan Saya minta kerajaan Sediakan logo Nan halal Tampal pada dahi Teresa Adakah ini bermulanya Persengketaan yang baru diantara UMNO dan DAP Dan ini adalah berkaitan dengan Pensijilan halal bagi restoran Nah saudara-saudara berita sepenuhnya Ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh Menyelar naib presiden DAP Teresa Kok Kerana mempersoal cadangan Mewajibkan restoran dan syarikat makanan Yang tidak menyajikan daging babi dan alkohol Mendapatkan pensijilan halal Menyifatkan ahli parlimen seputih itu Sebagai nyonya tua Akmal berkata Teresa tidak sepatutnya mencampuri Urusan agama Islam Berkaitan pensijilan halal Pertama Saya nak bagitahu pada nyonya tua ini Sijil halal ini bukan sahaja arak dan babi Tapi sijil ini merangkumi Bagaimana peniaga nak sediakan makanan Bagaimana sumber perniagaan itu dapat Jadi ini adalah aturan yang telah ditetapkan Dan saya nak bagitahu juga Nyonya tua ini Bahwa sijil halal ini dulu berbulan-bulan nak dapat Hari ini kita dah dapat pendekkan kepada 23 hari saja Dah boleh dapat sijil halal Jadi apa masalah kamu dengan sijil halal ini? Katanya dalam satu rakaman video Di dalam TikTok Teresa berkata cadangan itu berpotensi Menambah beban kepada perniagaan Termasuk melibatkan ribuan pengusaha restoran Melayu Ini susulan kenyataan menteri di jabatan perdana menteri Hal ehwal agama Muhammad Naim Mokhtar Kamis Yang memaklumkan jabatan kemajan Islam Malaysia Sedang mengkaji cadangan itu Menurut ahli parlimen dari DAP itu Persijilan halal sepatutnya bersifat sukarela Dan membolehkan pengusaha membuat keputusan Berdasarkan permintaan pasaran Jadi saudara-saudara akhirnya Dokta Amal Saleh dalam satu kenyataan Saya minta kerajaan sediakan logo nang halal Tampal pada dahi Teresa Adakah ini pasti memberikan sedikit sebanyak Kesan yang buruk kepada kerajaan Ataupun kepada UMNO sendiri Ataupun kepada DAP Saudara-saudara apa komen anda?